Mau penuh film pertama, bagaimana? Oke, siapa? Halo? Halo, dengan siapa ya? Password, password Bro, ini bukan live bro, gila ya? Kalau lo salah bro Jujur! Aja! Yo! Baik lagi di Jujur Aja! Di sini kita bakal review berbagai macam modelnya Cafe, restoran, tempat, produk, maupun aktivitas secara Jujur! Kenapa, jujur? Kenapa, bohong! Dan kali ini, apa yang kita review? Kita bakal nge-review di daerah Jakarta Barat Oh iya, tepatnya Tanjung Duren Nah, daerah Tanjung Duren Kodenya gini nih Bak, bak, bak! Ayam Kita review ayam? Bukan! Namanya agi jatling Bebek jatling kok? Itu ayam! Oh iya iya, salah salah Wek, 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 wek Nah, ini bener Katanya sih, sesuai sama namanya Makanannya katanya, produk rupa Tapi rasanya Kita gak tau, kita mau coba, tau Nah, kita coba ya, oke? Let's go Sesuai konsep namanya, awal pertama dari kisah anak-anak di Dakling itu itik buruk rupa yang kemudian jadi angsa yang besar. Jadi kita juga berharap tempat kita ini dari tempat yang kecil bisa menjadi tempat yang besar yang bisa bermanfaat buat semuanya. Nah kalau misalnya mau coba ya di sini, kita bestsellernya banyak sih yang cukup bestseller. Tapi sesuai namanya di Dakling, kita punya bebek bumbu hitam. Tapi yang paling top di sini kita punya sampel mata yang oke banget, yang gue jamin sih semua orang gak akan nyesel deh. Cobain langsung ke Aga di Dakling ya, Tanjung Duren. Terima kasih telah menonton! Oke guys, kita udah nyawain menu di sini dan berikut ini review jujur dari kita. Aga di Dakling, sesuai dengan konsep namanya, yang tadi kita pesan itu bebek itu benar bentuknya buruk rupa. Jelek gitu maksudnya. Jelek bentuknya, tapi pas dimakan bumbu hitamnya enak. Yang bikin jelek itu ternyata bikin enak. Yang bikinnya itu bikin enak ya, tapi gitu digabungin sama sambel matanya itu. Aduh, gue yang makan penikmat sambel aja, yang gue makan langsung banjir. Emang banjir sih, tapi banjir dengan penuh penikmatan. Oh luar biasa, bebeknya sih juara benar. Dan ayannya, ayannya juga ketemu sambel matanya, kayaknya emang bener ya. Sambel matanya itu emang juara banget sih. Kalau gue sih menurut gue, jujur aja secara tempatnya memang kan dia terbuka gitu ya. Tapi di sini memang menerima layanan untuk bisa delivery, menggunakan yang ojek aplikasi itu juga bisa dipesan dari situ. Lewat GoFood atau GrabFood. Jadi gak usah khawatir kalau soal harus ke sini, segala macem susah tuh gak perlu. Viewers kita yang ada di daerah selatan, mungkin agak sulit kok ke sini. Kalau menurut gue memang sambel matanya itu spesial. Spesial. Kalau menurut gue yang paling ketemu, paling pas, paling plok, paling bom, itu yang ayam. Ayam bakarnya begitu ketemu sama sambel matanya itu enak banget. Karena ayamnya itu pertama gede, terus udah empuk banget dagingnya ketemu sambel matanya. Mantap ya. Dua menu lainnya yang kita coba, mungkin juga enak ya. Tadi enak sih tadi. Iya, yang salt-ed itu juga enak, yang dori ya. Sambel matanya, men. Luar biasa. Enak banget. Tadi kita juga dicobain, dikasih minuman Thai tea ya. Thai tea. Thai tea dan juga dessert-nya tadi. Dessert tadi apa namanya? Double, triple-double. Triple-double ya. Kalau thight-nya sih menurut gue sejujurnya enak ya. Tapi mungkin rasa Thailand, otentik Thailand-nya tuh mungkin gak kurang dapet ya. Yang ini bisa jadi improvement. Lo mau diundang ke sana gitu maksudnya ya? Iya. Siapa tau kita dikirim sama Ugly Duckling untuk nyari nyobain langsung ke Thailand gitu ya? Iya, enggak. Apapah, ini kan improvement ya. Mudah-mudahan improvement-nya lebih baik lagi untuk Thai tea tea-nya. Bukan berarti gak enak, tetap enak bro. Lo harus cobain juga. Amat baik sih. Kalau makan di luar gini enak juga sih, seger. Iya, dingin-dingin gini kan. Panas gini minum dingin, enak banget. Cocok. Kalau dessert-nya tuh ya, kenapa triple-double? Karena dia tuh sebenarnya kayak, sebenarnya bentuknya tuh seperti kue cupit, tapi di-double-in gitu. Jadi tebel kayak martabak sih ya. Betul, isinya ada tiga. Nah, kalian bisa pilih topping-nya tuh, ada macem-macem. Nanti kalian lihat aja list-nya tuh, banyak banget pilihan topping-nya. Kalian bisa cobain, bisa di-mix. Baiknya sih buat sharing ya. Buat sharing, bener. Kursinya lumayan sih. Bertiga juga masih enak kok. Tapi buat kita sih, yang juaranya, lo harus cobain Oreo. Lo Oreo enak. Top. Nah, jadi kalau misalnya lo ingin mencoba menu ini, atau lo misalnya lo lagi ada acara nih. Harisan kek, atau acara ulang tahun. Bisa dipesen, lo bisa order secara banyak. Nah, ini nih. Ya, di sini nomornya ya. Hubungi sekarang, atau buka sekarang aja. Mau penuh phone pertama, bagaimana? Oke, siapa? Halo? Halo, dengan siapa ya? Password, password. Ini bukan live bro. Salah-salah, bro. Sorry, sorry. Salah-salah, salah. Meskipun kita makan di pinggir jalan, bentuknya buruk rupa, rasanya indah di mulut, bro. Wuh, luar biasa. So, thank you, Agly Duckling, yang udah ngundang kita ke sini. Kita juga nikmatin makanan-makanannya dari mereka. Dan jangan lupa, ingat ya, sambal matanya, minta dua, bro. Minta dua bungkus. Kalau lo pesen delivery ya, minta dua bungkus. Lo gak akan nyesel. Nah, ini diri pejujur dari kita. Lo boleh percaya. Tapi, kalau lo gak percaya, mendingan lo coba sendiri. Mau dateng atau mau order. Doi. Hei, thanks for watching. Kalau lo suka video ini, jangan lupa kasih thumbs up, take comment ya. Dan juga subscribe. Bantu juga kita buat share video ini, supaya teman-teman kalian juga lihat video ini. Semoga episode ini akan membuat kalian menjadi... Cerdas. Cerdas kayak gue. Cerdas kayak gue. Bye.